Kita ke informasi lainnya, pemirsa jumlah pelajar di Kulon Progo, Yogyakarta hingga Rabu pagi yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Sebanyak 80 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 dan pembelajaran tetap muka di 12 sekolah dihentikan. Swap tes PCR masal dalam program surveillance pembelajaran tetap muka PTM terus dilakukan di sesumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo. Salah satunya di SMPN 3 Wattes. Para pelajar dan guru diminta ikut swab tes PCR demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Proses tracing dilakukan akibat jumlah pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Setempat, sebanyak 80 pelajar terkonfirmasi positif COVID-19. Data terakhir totalnya pelajar yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Kulon Progo mencapai 80 orang terkonfirmasi positif dan 12 sekolah masih ditutup saat gas COVID-19. Pembelajaran tetap muka di 12 sekolah juga dihentikan selama 14 hari ke depan. Ada 38 siswa, setelah kami dari jumlah 380. Kalau lebih dari 5 persen, itu nanti terpaksa ditutup untuk PTM ini selama 14 hari.